Sebelum dia di vonis oleh hakim dengan vonis hukuman 6 tahun penjara. Tapi setelah melihat video ini, menurut saya memang wajar sekali kalau Caksa menuntut 10 tahun penjara. Bahkan menurut saya lebih besar dari itu pun masih sangat layak dan pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudara-sudaraku sebangsa setenai yang saya cintai saya pahamkan video kali ini bukan hanya tidak sopan, tapi sangat kurang ajar sekali. Bahkan menurut saya sudah pada level puasa mukbatal ya. Oke, seperti apa video yang menurut saya sangat biadab. Bajingan kurang ajar videonya Sugik Nur. Ini video saya baru tahu. Rupanya ini video yang salah satu penggalan sebelum dia di vonis oleh hakim dengan vonis hukuman 6 tahun penjara. Tapi setelah melihat video ini, menurut saya memang wajar sekali kalau Caksa menuntut 10 tahun penjara. Bahkan menurut saya lebih besar dari itu pun masih sangat layak dan pantas. Dan video kali ini menurut saya sangat layak untuk Sugik Nur dilemparkan ke Pulau Nusa Kampangan. Biar otak, biar akhlaknya benar. Biar sembuh dari kebacingannya. Kita simak nih. Seperti apa? Kalau bahasa Zoro asuh, ya kalau bahasa dunia saya anjing. Kalau bahasa Arabnya kaudut. Bapak anjing. Bapak anjing. Jeputka masalah lukamah salim kalping tahlil. Kamu seperti anjing. Kalau tidak, dia akan tetap menurutkan lidahnya. Orang dikasih mata, pijak. Dikasih uping, budak. Terhadap kebesaran Allah. Maka kata Allah, dia seperti binatang. Binatang ternak. Kudus. Sapi. Bahkan dia curi berendah daripada itu. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati para pemimpin-pemimpin pembesar kami. Lalu mereka melesakkan kami dari jalanmu yang benar, ya Allah. Timpakan kepada mereka asap. Dua kami timpakan, ya Allah. Lahanakan mereka, ya Allah. Timpakan yang besar. Ya walaupun sangat wajar cocotnya Sugik Nur keluar kata-kata sampah sadis biada pelaknat seperti ini. Karena memang, karena dia memang sampah peradaban. Orang yang tidak berpendidikan, ya. Orang bodoh. Tidak cukup mengenyam pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan agama. Jadi, kekotoran, kenajisan yang keluar dari mulutnya, ya. Tanda petik, ditanggap wajar. Tetapi, kemudian, kesadisan yang keluar dari mulutnya itu disampaikan di depan hakim. Dengan menuduh, dengan kata-kata yang begitu sadis, keci, kotor, biadab. Binatang-binatang berkaki empat keluar, begitu. Maka, menurut saya, sekali lagi, ini penting untuk hakim di pengadilan tinggi nanti. Agar memberikan ponis yang lebih berat ketimbang ponis yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri Solo. Karena sudah tidak bisa diampunilah kekejian, kebiadaban. Sampah yang keluar dari mulutnya ini mengerikan sekali menurut saya. Mengerikan, apa namanya, membuat atmosfer bangsa ini kotor, rusak. Oleh kata-kata dari orang yang tidak berpendidikan, orang bodoh, orang jahil. Orang bermental preman, tapi berbalutkan kalimat-kalimat suci. Berbalutkan baju-baju agama. Bahwa sesungguhnya hatinya adalah iblis. Sesungguhnya dipenuhi dengan sifat-sifat jahiliah. Sifat-sifat kebiadaban. Yang tidak bisa diampuni. Yang tidak bisa dikasih hati. Tidak bisa dikasih kesempatan. Untuk. Dengan hukuman-hukuman yang ringan. Sekali lagi saya berharap hakim pengadilan tinggi Semarang. Agar bisa menjatuhkan vonis yang lebih tinggi dari pengadilan negeri di Solo. Syukur-syukur minimal sama seperti tuntutan Caksa 10 tahun. Agar apa? Agar nanti dia bisa dijebloskan ke penjara di Nusa Kampangan. Karena untuk bisa dijebloskan ke Nusa Kampangan itu. Setahu saya. Minimal hukumannya itu. Harus 5 tahun. Nah di atas 5 tahun penjara itu. Biasanya yang bisa dijebloskan ke Nusa Kampangan. Oleh karena itulah. Jangan sampai 6 tahun lah. Mulutnya kotor begini. Disiarkan di media di Youtube. Di live ini kan. Meracun bangsa ini. Ngotori bangsa ini. Mencemari atmosfer peradaban di tanah air ini. Mencemari agama. Mencemari kitab suci. Mencemari umat Islam. Dengan kata-kata. Menggunakan kalimat-kalimat agama. Untuk kebodohannya. Untuk kesadisannya. Untuk kebiadabannya secara verbal begitu. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Hakim di pengadilan tinggi Semarang nanti. Mengambil pelajaran. Dari fenomena dan fakta-fakta hukum seperti itu. Sekali lagi bahkan menurut saya di atas 15 tahun penjara pun. Layak dia untuk menjalani hukuman. Sudah salah. Goblok. Tapi tidak mengaku bersalah. Tidak mengaku goblok. Tidak merasa berdosa. Tapi justru merasa benar. Merasa alim. Merasa suci. Merasa berjihad. Merasa berjuang. Padahal sedang berjuang. Dengan kebodohan dan kejahilannya. Merusak bangsa ini. Merusak anak-anak muda. Dan merusak agama Islam. Terima kasih. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.